Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sepangnya aja channel dikesempatan kali ini kita akan mereview mesin diengkol ringan guys kata orangnya sih hidup tapi ternyata tadi kita hidupkan nggak hidup dan kita engkol tuh kompresnya ringan atau kurang bisa dibilang nggak ada ada orangnya hidup tapi minta dipancing jadi mungkin bisa hidup tuh karena ada pancingan itu guys jadi karena kompresnya kurang kita perkirakan kerusakan pada blok yang kita bukai semua guys kita buka bagian blok apakah benar-benar bloknya itu macet atau bagaimana oke ikuti terus jangan lupa like komen dan subscribe nya jadi jika teman-teman punya masalah mesin seperti ini bisa diperiksa di bagian engkol guys kalau diengkol terasa ringan klik klik seperti tadi itu berarti kompresinya kurang jadi kalau diengkol ringan seperti itu tapi masih mau hidup biasanya ringnya macet guys atau ringnya ngancing dikarenakan ada goresan-goresan pada pistonnya dan bloknya mungkin sebenarnya hampir ngecim itu sebenarnya kemarinnya jadi rimnya jadi ringnya yang ngecim guys kalau panas jadi rimnya ngecim ring ring sehernya itu ngecim jadi yang di bagian luka-luka itu macet jadi dia kompresinya kurang cuma yang bermain ringnya yang sebelah belakangnya biasanya yang sering macet tuh di bagian ring depan di depan pas lebang kenal pot jadi kita cara mengeceknya tinggal dibuka aja kenal pot nya baru ketahuan nanti kalau sudah dibuka kenal pot nya ketahuan jadi ini kita buka dulu baut bloknya nanti baru ketahuan kerusakannya guys oke ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe nya karena subscribe itu gratis jadi jadi pembungkarannya ini butuhkan waktu jadi kita buka di bagian kenal pot nya dulu guys biar tahu kita buka kenal pot nya jadi kelihatan guys bloknya kalau memang benar-benar rusak biasanya kalau diengkol ringan seperti itu setengah ringan setengah berat tapi kalau diengkol pelan-pelan dia ringan itulah kerusakannya kerusakannya pada piston yang ngecim ringan kalau ringan ngecim seperti itu guys memang mesin hidup kompresi memang mesin hidup kompresi kalau diengkol kuat masih ada kalau pelan-pelan ngengkolnya dia akan ringan dia kes 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 yaitu bocor nah sudah kita buka kenal pot nya waduh benar guys waduh benar guys rusak jadi kerusakan pada blok guys oke jadi langsung kita buka di bagian bloknya karena terlihatan gores-gores pada piston di depan lubang kenal pot itu kalau pistonnya yang depan bagian kernel potong gores-gores itulah penyakitnya berarti blok yang gores-gores juga dan ring yang ngecim guys oke ikuti terus jangan lupa klik komen dan subscribe nya dan jika teman-teman yang mau berkomentar silahkan dikomentari biar saya tahu siapa yang komentar dan dari mana yang komentar itu kelihatan guys kalau ada komentarnya dan jika mau tanya juga boleh akan saya jawab di kolom komentar sebisa-bisanya saya jika ada kesalahan mohon mohon dikasih komentarnya bagi yang sudah lebih tahu kalau saya kan kalau-kalau saya nggak tahu kan namanya orang kadang kadang bisa sedikit sudah berani bongkar seperti ini guys siapa tahu saya itu belum bisa jadi kalau ada kesalahan tolong di kasih di kolom komentar biar saya akan betul iya nantinya kalau teman semua nggak komentar ya saya nggak tahu saya itu salah di mana karena kesalahan saya yang terus menerus nantinya kan tambah fatal tapi kalau teman-teman semua yang ada yang tahu kan bisa di komentari di mana kesalahannya kan akan saya perbaiki oke ikuti terus perjalanan video saya supangnya aja dan jangan lupa komentar like dan komennya di video-video saya jangan lupa karena berkat dukungan teman semualah saya bisa maju dan berkat dukungan teman semualah saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berikutnya oke pemasangan pembukaran sudah selesai guys setelah pembukaran selesai dan pistonnya rusak kita ini pistonnya bener-bener ngecim dan akan kita ganti yang baru ke sini saatnya pemasangan ring piston setelah pemasangan ring piston kita lakukan pemasangan sepi band piston yang bagian sebelahnya nanti biar tinggal yang sebelahnya kalau sudah yang sebelahnya sudah jadi kita sekarang pemasangan pistonnya itu yang ada tanda panah mengarah ke depan atau mengarah ke kenal pot guys jadi arah panah itu mengarah ke kenal pot tanda panahnya jadi kita pasang pistonnya setelah pemasangan pistonnya ini selesai kita bisa lakukan pemasangan yang berikutnya oke ikuti terus jangan lupa like comment dan subscribe nya piston piston sudah terpasang guys dan kita pasang sepi yang sebelah sininya dan jika nanti mulai pemasangan blok harus dipastikan bekas blok bekas perpak yang lama harus dibuang dengan bersih guys jangan sampai ada yang tersisa karena itu nantinya akan menjadi kebocoran pada perpaknya itulah yang sering jadi masalah setelah sepi band piston terpasang dan kita putar kita pastikan pada posisi lubangnya guys dan sekarang pemasangan bloknya atau selinder selinder blok posisi ring kita paskan di pada cap cap atau lubangnya setelah itu setelah itu kita masukkan kita tekan ujung kanan kiri dan kita masukkan pelan-pelan kalau nggak masuk berarti posisi sambungan nggak di capnya guys jadi kita cabut lagi kita paskan lagi kalau masih berat berarti berarti masih ada yang menyangkut di bagian capnya belum posisi tepat pada capnya jadi kalau sudah terasa ringan dan kita masukkan dan tinggal kita pasang baut-bautnya guys oke ikuti terus jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya pemasangan demi pemasangan langkah demi langkah sudah hampir selesai dan ini sudah pemasangan bloknya nanti tinggal pemasangan di bagian kalau 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 pakai orang itu ini 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 itu ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati